Intro Shalom Bapak Ibu Saudara Terkasih di dalam Kristus Perenungan Gemah hari ini terambil dari pasal terakhir dari kitab Iremia Yaitu Iremia pasalnya yang ke-52 Tetapi hari ini kita hanya akan membaca ayatnya yang ke-12 sampai ke-14 Dan ayatnya ke-31 sampai ke-34 Dan sebelum kita membaca mari kita satu di dalam doa Bapak kami yang bertata di sorga Tuhan kembali kami memohon Tuhan yang berikan kami pertolongan Tuhan yang berikan kami fokus di dalam merenungkan kebenaran firman ini Supaya kami boleh memperoleh hikmat, kami boleh memperoleh berkat Dan kami boleh semakin mengenal pencipta kami Terima kasih Tuhan, sertai kami di dalam nama Yesus Kami berdoa dan kami mengucap syukur, amin Saya akan membacakan ayat ini untuk kita semua Ayat 12 sampai ke-14 Dalam bulan yang ke-5 pada tanggal 10 bulan itu Itulah tahun ke-19 pemerintahan Nebuchadnezzar, Raja Babel Datanglah Nebuchadnezzar dan Kepala Pasukan Pengawal Yang melayani Raja Babel ke Yerusalem Ia membakar rumah Tuhan, rumah Raja dan segala rumah di Yerusalem Segala rumah orang-orang besar dibakarnya dengan api Segala tembok sekeliling kota Yerusalem dirobohkan Tentara Kasdim yang ada bersama-sama dengan Kepala Pasukan Pengawal itu Ayat 31 Kemudian dalam tahun ke-37 sesudah Yoyakin Raja Yehuda dibuang dalam bulan yang ke-12 pada tanggal 25 bulan itu Maka Ewil Merodak, Raja Babel dalam tahun ia menjadi raja Menunjukkan belas kasihannya kepada Yoyakin Raja Yehuda dengan melepaskannya dari penjara Ewil Merodak berbicara baik-baik dengan dia Dan memberikan kedudukan kepadanya lebih tinggi Daripada kedudukan raja-raja yang bersama-sama dengan dia di Babel Yoyakin boleh mengganti pakaian penjaranya Dan boleh selalu makan roti di hadapan raja selama hidupnya Dan tentang belanjanya, Raja Babel selalu memberikannya kepadanya Sekedar yang perlu tiap-tiap hari Selama hidupnya sampai hari matinya Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan Saudara, pernahkah kita kehilangan harapan dan merasa putus asa Dalam kehidupan kita? Kapan biasanya hilang harapan itu terjadi? Biasanya kalau saya pikir terjadi jika kita mengalami satu masalah Satu hal yang begitu berat yang tampaknya begitu sulit untuk kita tanggung Dan pada akhirnya kita tidak menemukan sebuah jalan keluar Solusi atau alternatif jalan keluar Di saat itulah kita mungkin akan merasa jalan buntu kehilangan harapan Dan perasaan yang sama juga dialami oleh para pembaca kitab Yeremia Jika kita tidak mendapati bagian-bagian Kita tidak membaca bagian-bagian yang berisikan pengharapan bagi umat Israel yang tidak taat dan tidak mau bertobat Saudara, di dalam Yeremia 52 ini sebenarnya kembali mengulang kisah jatuhnya atau akhir dari Yerusalem Yang sudah pernah digambarkan dalam Yeremia 39 dan juga dua raja-raja pasalnya yang ke-25 Pasal ini menggaris bawahi kebenaran firman Tuhan yang sebenarnya sejak awal Nabi Yeremia telah diutus Tuhan untuk memperingatkan orang-orang Yehuda tentang kedatangan bencana ini Dari utara akibat dosa dan ketidaktaatan mereka Nubuat Tuhan itu telah digenapi dan dikisahkan secara terperinci pada teks yang barusan kita baca hari ini Yaitu bahwa tentara Babel telah datang untuk menghancurkan Yerusalem untuk mengangkut ribuan orang Yehuda ke tempat pembuangan Membaca sekali lagi kemudian diingatkan Kan penyebab terjadinya peristiwa tersebut Bukan kurang bukan lebih adalah Tuhan murka terhadap Yerusalem dan Yehuda Sehingga Tuhan membuang mereka dari hadapannya Rumah Tuhan yang merupakan lambang hadirat Tuhan dicatat dibakar oleh tentara Babel Dan rumah Tuhan yang dibakar ini juga sekaligus menggambarkan hilangnya hadirat Tuhan dari tengah umatnya Jika Bapak Ibu membaca pasal 52 ayat 17 sampai 23 Maka Bapak Ibu akan mendapati dan menemukan bagaimana menggenaskannya Cerita ini pencatatan hancurnya Bait Allah Penggambaran ini begitu jelas, begitu detail, rinci Segala barang yang ada di Bait Suci kemudian diangkut Dan kemegahan kemuliaan Bait Suci yang sebelumnya dibangun oleh Raja Salomo Saat itu telah hancur dan hilang Tetapi menariknya kitab Yeremia ini tidak berakhir dengan hanya hancurnya Yerusalem Jika kitab Yeremia ini dibuka dan diisi mengenai nubuatan penghakiman Allah Karena dosa dan ketidaktaatan mereka diisi dengan pengharapan-pengharapan yang ada Maka jika kita baca sampai 52 saja Tampaknya sebenarnya Israel ini tidak punya masa depan Kehidupannya begitu kelam tanpa pengharapan Tetapi menarik sekali di bagian akhir ayat 31-34 Kita membaca 4 ayat terakhir kitab Yeremia ini Bagian terakhir ini semacam sebuah secerca sinar yang menyelinap dari celah-celah Yang ada di dalam sebuah goa yang begitu gelap Sebuah kisah pengharapan Raja Yoyakin kita tahu adalah raja yang jahat Yang pada waktu itu dia menyerah kepada Babel pada tahun pemerintahannya Namun raja ini di akhir kisah diceritakan mengalami anugerah dan berkat Tuhan Siapa? Raja Babel saat itu Ewil Merodak Dia dikatakan menunjukkan belas kasihan kepada Yoyakin Dengan melepaskannya dari penjara Dia berbicara baik dengan Yoyakin Dia memberi kedudukan kepada Yoyakin lebih tinggi Daripada raja-raja Babel lainnya Dia juga mengizinkan Yoyakin mengganti pakaiannya Sehingga ini menjadi satu cerita yang menutup kitab Yeremia ini Dengan sebuah harapan Dengan sebuah kisah pengingat Yang dapat dilihat oleh semua orang Yehuda yang masih hidup pada waktu itu Bahwa anugerah dan berkat Allah tidak ditahan selamanya Bahwa janji Allah untuk memulihkan umatnya Bahwa akan ada datangnya penebus Itu belum sirna Harapan itu masih ada Pemulihan itu akan tiba Tetapi hari itu akan datang Karena firman Tuhan itu benar dan amin Kitab Yeremia adalah sebuah kitab yang panjang Tidak jarang kita menemui kesulitan untuk memahaminya Namun kita tahu bahwa seluruh isi kitab suci Mengajarkan kita tentang kebenaran yang penting Di dalamnya ada penghakiman Allah Karena ketidak taatan umatnya Tapi di dalamnya juga sekaligus ada solusi dari Allah Yaitu harapan pembebasan umatnya Yang pada akhirnya keselamatan tersebut Bukan hanya tentang pembebasan dari sekedar pembudakan babel saudara Tetapi juga pembebasan dari kematian Kekal Akibat dosa Yang tentunya hal ini hanya dapat dikerjakan oleh sosok yang kita kenal sebagai Yesus Kristus Yesuslah yang akhirnya akan mengampuni kita dari segala dosa kita Yesuslah yang akan menyelamatkan kita Dari hukuman kekal Yesuslah yang akan membayar lunas Hutang dosa kita dari Yesuslah Yang kemudian memberikan sebuah covenant Perjanjian baru Kepada kita Seperti tertulis di dalam Yeremia 31 ayat 33 Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu Demikianlah firman Tuhan Aku akan menaruh tauratku dalam batin mereka dan menuliskan dalam hati mereka Maka aku akan menjadi Allah mereka Dan mereka akan menjadi umatku Maka saudara di akhir dari perenungan hari ini Mari kita mencoba untuk mengingat kembali hal-hal yang telah kita renungkan Kita pelajari Sepanjang perenungan kitab Yeremia ini Dan kemudian ambillah Bapak Ibu Waktu untuk berdiam diri Untuk mengucap syukur kepada Tuhan Atas anugerah keselamatan Yang telah dia anugerahkan Kepada kita Kesempatan bertobat Yang dia berikan kepada kita Dan pengharapan kekal Yang Tuhan janjikan untuk kita Amin Mari kita berdoa Tuhan kami bersyukur untuk perenungan firman singkat pada hari ini Tuhan yang tolong Supaya firman ini boleh tertanam dalam hati kami Dan kami boleh semakin melimpa dalam ucapan syukur Dan kami boleh semakin mengenal engkau Dan Tuhan sertai dan berkati aktivitas kami selanjutnya Kami berdoa di dalam nama Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Tuhan memberkati Bapak Ibu semua Terima kasih telah menonton!